Selamat pagi ya gejolak ya pasti karena memang ada news atau fundamental yang turun mempengaruhi dan pola pergerakan pasar juga yang jika kita lihat dari segi teknikal turun juga untuk mempengaruhi. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah sebagian major currency yang kalau kita sandingkan dengan dolar index karena pernyataan dari pejabat depet yang membebani dari dolar itu sendiri yang kalau kita perhatikan dari penguatan yang terjadi hampir dari bulan Mei sampai saat sekarang ini dolar lagi retrace ya atau koreksi kalau kita boleh perhatikan dari chart di metatrader kita. Oke kita lanjutkan. Nah ini adalah skema dolar index dari time frame daily jika kita perhatikan dari awal bulan Mei sampai akhir bulan September ini kelihatan strong dari dolar sangat luar biasa sekali. 79.70an sampai menuju ke angka hampir ke 87.00. Di sini hike yang tertera kita ambil di 86.76. Nah dari kondisi penguatan yang kita lihat ini kelihatan sekali buyers saat sekarang ini terbendung oleh kekuatan seller di kekuatan di angka 86.76 karena jika kita perhatikan dari pola candlestick ini dari time frame daily kelihatan market sangat sulit untuk menjebol 86.76 atau 86.76 untuk saat sekarang ini. Mal market rebound ke area 23.6% di angka PIBO yaitu kurang lebih di angka 84.90. Range untuk 86.76 dan 84.90 ini kelihatan menjadi satu acuan untuk pergerakan dolar index ke depan. Nah jika kita perhatikan dari faktor fundamental juga kekhawatiran investor terhadap ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian akan waktu kenaikan tingkat subbunga oleh Federal Reserve ini juga turut mempengaruhi dari pergerakan dolar index yang akhir-akhir ini jika kita perhatikan dalam kondisi flat. Kemudian semalam juga wakil ketua The Fed yaitu Stanley Fisher ini mengatakan jika pertumbuhan global melambat lebih dari perkiraan maka konsekuensi yang akan diambil terhadap perekonomian Amerika Serikat adalah mendorong The Fed untuk mempertahankan kebijakan akomodatifnya lebih lama. Ini yang mungkin akan juga mengakibatkan resisten di 86.76 kelihatan akan menjadi area high baru dan 84.90 ini kelihatan juga akan menjadi tingkat support yang akan dites dalam minggu-minggu ini jika kita perhatikan pola flat yang terbentuk selama hampir dari tanggal 30 September sampai sekarang 14 Oktober. Pak Dwi ada yang akan disampaikan lagi di sini atau saya lanjutkan? Cukup menarik terhadap pergerakan market karena ada bukan bantahan apa namanya keberatan dari visor juga ya sehingga market juga web MC terus di dekat dari pengumuman terhadap kebijakan stimulus tanggal 29 nampaknya juga kita harus perhatikan juga pergerakan atau fundamental yang ada pada detik-detik terakhir pengumuman kebijakan itu sebelumnya Silahkan Pak Yudi dilanjutkan Baik Oke kita berlanjut ke AUSI AUSI ini kelihatan menarik sekali jika kita perhatikan di time frame daily ataupun HA4 ya 4 jam ini saya capture di 4 jam Saya punya titik tertinggi baru selama pergerakan pola flat terbentuk di 0.8897 dan angka low di 0.8643 Ini kelihatan angka-angka yang ada saat sekarang ini yang kita capture sebagai titik resistant dan titik support untuk saat sekarang ini menjadi acuan kita Untuk bisa melakukan buy on low atau sell on high yang kelebihannya adalah kita mampu untuk membuat money management yang jelas dari kondisi yang kita perhatikan untuk saat sekarang ini Nah kondisi yang kita perhatikan untuk yang lalu ternyata resistant 0.8890an ini ternyata minor tidak mampu untuk di break lagi resistant tersebut Malah market kembali ke low yang tertera pada minggu sebelumnya ini pada kisaran 0.8643 Jadi buy on low, sell on high disini masih menjadikan sepenting ya Atau menjadi peluang baik di AOC kalau kita perhatikan dari pola pendel stick Oke, trade balance dari China juga turut mempengaruhi dari pola pergerakan flat yang terjadi di AOC Maaf, data lalu atau previous data di 49.8 billion Procasting ada di 41.2 billion tapi nyatanya ini angka aktual itu 31.0 Untuk trade balance dari China Kemudian, business confidence juga yang baru dirilis untuk hari ini Tidak begitu membuat pasar di AOC cukup bergembira ya Karena data aktual yang tertera 7 Tapi data yang maaf, data previous yang tertera adalah 7 Sedangkan untuk angka saat sekarang di angka 5 Ini kemungkinan besar juga yang turut masih membuat pergerakan di Australian US Dollar ini Masih dalam kondisi yang kita perhatikan dalam pola 4 jam 8.897.8643 Atau 0.8897 dan 0.8640an ini jadi satu acuan penting buat traders untuk mengambil posisi Kenapa saya retakkan buy limit? Karena pola pendel stick flat kelihatan masih akan cenderung terbentuk di AOC Sehingga di low kita masih bisa memanfaatkan buy Di high kita masih bisa memanfaatkan kondisi sell Dan stop loss tidak usah terlalu panjang dari kondisi ini Karena kita meng-entry posisi pada harga low Pak Adwi silakan mungkin ada tambahan Saya kira AOC berada di tengah-tengah antara titik tertinggi 0.88 hingga ke 0.86 Ini merupakan level-level tengah sebetulnya Sebelum menemukan tren kembali Untuk pergerakan ke depannya Saya kira juga AOC masih dalam kecenderungan drop Dari fundamental juga masih dalam kecenderungan drop Kemudian dari eksternal fundamental yaitu China juga dalam keadaan drop Kemudian kita melihat juga pergerakan dari dollar yang melemah juga membantu Terhadap retrace-nya AOC untuk saat ini Pak Yudi Pak Yudi silakan dilanjut Mic-nya sedikit didekatkan ke suaranya Pak Oke Ini menarik sekali di Euro ya Kalau kita perhatikan dari pola Monli Ini kelihatan Kelihatan banget Kalau kita perhatikan nih Di 2008 Capture-nya seperti ini Masuk ke 2010 juga Area low-nya yang kira-kira di 2008 itu teruji kembali Dan 2012 menariknya ini terjadi kembali Di area yang sama dari 2010 dan 2008 Dimana harga dari pola yang kita perhatikan disini membentuk low yang hampir sama Dan pertanyaan selanjutnya adalah Apakah di 2014 ini juga Euro akan cenderung bermain-main di low yang terbentuk di 2010, 2008, dan 2012 Yang jika kita perhatikan dari pola cat Euro di time frame Monli 1.2129 dan 1.4175 yang kalau kita perhatikan dari kondisi saat sekarang ini Jadi acuan penting Karena ini time frame besar Monli ini kelihatan pendek Tapi kalau kita ubah ke weekly, daily, dan apalagi per jaman Ini akan membentuk polanya sangat luar biasa sekali Tapi yang menarik adalah yang harus kita perhatikan Pola-pola yang terbentuk di tahun Beberapa tahun yang lalu yang sama Yang kita jadikan acuan untuk melihat Aksi para buyers dan aksi para sellers dalam Menggerakkan harga dari Euro USD Nah jika kita perhatikan kembali Ini menarik sekali Ada beberapa pola candlestick yang terbentuk Jika kita melihat pola reversal pembalikan Atau pola pembalikan dari pola low ke high Di sini ada spinning bottom yang kemudian high Balik lagi dan terjadi kembali Up kembali Dan di sini juga kelihatan manis sekali untuk memperhatikan pola balik di Euro Dan seperti barisan anak sekolah di sini juga terbentuk yang menjadi acuan untuk para traders mengambil posisi Karena kalau kita perhatikan dari acuan candlestick per bulanan Ini kelihatan jumlah seller dan jumlah buyer ini sama Yang kalau kita perhatikan polanya flat senderung dan pola pembalikan terjadi di areal ini Nah yang harus kita perhatikan tentunya Untuk saat sekarang ini di Euro adalah Melihat peluang yang sangat manis sekali di sini 1.2129 dan memperhatikan pola cat pergerakan candlestick ini sangat jadi acuan buat kita Nah candlestick-candlestick yang terjadi di masa lalu ini juga bisa menjadi acuan kita untuk mengambil Atau menawarkan proyeksi untuk Euro di masa yang akan datang Jika kita perhatikan dari chart atau pola-pola yang terbentuk pada market Kemudian jika kita perhatikan kembali untuk hari ini Ada dari Jerman economic sentiment Geo economic sentiment Kemudian industrial production dan ini ada ECOPIN ya Meetings all day dari Euro Yang data-datanya kalau kita perhatikan dari angkanya Previews ke forecasting 6.9 menjadi 0.2 ini 1% menjadi minus 14 menjadi 7 Ini kelihatan cenderung pergerakan dari forecast data yang akan disajikan untuk hari ini Akan juga turut membuat Euro semakin tertekan dengan data yang disajikan untuk hari ini Tapi nantinya juga kita harus memperhatikan aktual data yang dirilis Pak Dwi Mungkin Pak Dwi ada tambahan untuk masukkan di Euro kali Pak Dwi Ya kalau saya tetap melihat Euro nampaknya tertekan memang Terutama oleh data-data Jerman Yang minggu lalu proyeksi untuk trade balance sendiri terjadinya Di bawah ekspektasi Kemudian juga ke data-data pertumbuhan maupun economic sentiment yang ada di Jerman Nampaknya juga realisasi dengan menurun dibandingkan dengan bulan lalu Forecast 0.2 saya kira juga lebih rendah daripada bulan lalu untuk ke forecast kali ini Kemudian juga dari pertemuan Menteri Keuangan di Eropa Zona Eropa juga membawa pengaruh berada pergerakan hari ini Silahkan Pak Yudi untuk klien kita Nah ini kelihatan berbeda dengan Australian US Dollar ya Gold kalau kita perhatikan pola yang terbentuk Zona merah di gold atau di emas ini Pelan-pelan kelihatannya ditinggalkan dari titik terendah di 1178 Sekarang harga sudah berada pada kisaran 1234.90an Zona merah kelihatan sudah kelihatan pelan-pelan sekali di Say goodbye oleh pergerakan emas untuk hari ini Proyeksi saya kalau kemungkinan besar pola yang terbentuk untuk emas terus Dalam kondisi yang kita perhatikan di depan Ini juga tentunya menjadi peluang penting bagi kita Dimana jika kita perhatikan dari pola news di akhir-akhir ini Dimana turunnya dolar akibat ketidakpastian tentang ekonomi dan The Fed yang menunggu lagi lebih lama untuk menaikkan tingkat suku bunga Kemudian jika kita perhatikan juga ini prospek stimulus ekonomi yang Lebih besar dari China juga meningkatkan daya tarik shape heaven terhadap emas Kalau kita perhatikan dari candlestick di daily ini kelihatan sekali Minat untuk beli pada area rendah menjadi Pemi itu untuk emas kembali melangkah lebih jauh ke depan Pola breakout yang terjadi pada daily Kita perhatikan menjadi poin penting untuk rebound market emas Dan melanjutkan kenaikan itu by limit kita bisa letakkan dari kondisi yang Kalau kita pelajari juga disini Kemudian dari pola yang terjadi disini Yang memungkinkan sekali jika pola rebound terjadi di emas By limit kita akan coba di uji atau di tes kembali Di market emas untuk melanjutkan kenaikan Pak Dwi mungkin ada tambahan di emas lebih banyak nih Pak Dwi silahkan Pak Dwi Saya rasa sudah mulai reversal ya Sudah mulai reversal merespon bagus sekali dari support Wilayah support area Di kamera di kisaran 1.199 maupun di 1.1 Dua sekian itu ya Saya kira juga ini beberapa kali mengetes dari harga terendah dari candle-candle sebelumnya Ya pola reversal sudah mulai nampak nanti Tapi dari secara fundamental kita masih melihat bagaimana respon terhadap pelaku-pelaku untuk memarket emas ini Saya kira Dari segi candlestick sendiri Pak Dwi Ya Saya mau nanya tentang dari segi candlestick Pak Dwi sendiri Mungkin apakah emas untuk saat sekarang ini memang Memang sudah kita bisa katakan mulai merangka rebound Kalau saya melihat dari candlestick sebelumnya itu ada hat yang lebih besar daripada bodi Namun dipatahkan dengan bullish candlestick yang berada di atas dari harga high kemarin Ini menunjukkan fresh dari bullish Jadi untuk jangka pendek sendiri terlihat emas untuk hari ini Atau ini daily untuk hari ini Terlihat kecenderungan naik Sudah barang tentu nilai low menjadi batasan untuk stop loss Pak Yudi Oke Thank you Ya Bisa kita lanjut Pak Silahkan Pak Oke Dan inilah oil Di daily Time frame daily Luar biasa sekali 100.8 atau 100.7 Jatuh sampai ke angka 84.90an Banyak data, banyak analis yang memperkirakan bahwa supply yang terus bertambah Kemudian ekonomi atau faktor industri di Eropa juga yang kelihatan cenderung dalam kondisi penurunan Walaupun memang ekonomi, maaf, walaupun produksi di Eropa bukan merupakan pengguna nomor satu minyak di dunia Tapi kalau kita perhatikan dari kondisi-kondisi akhir-akhir ini yang terbentuk Ini sangat mendukung sekali untuk oil lebih kelihatan dalam kondisi yang terjun turun Dimana untuk hari ini juga ada data dari zona Uni Eropa untuk industrial production Maan per maan ini datanya juga 1% menjadi minus 1,5% Artinya juga industri di zona Uni Eropa diprediksikan akan melambat dari kondisi 1% menjadi minus 1,5% Ini juga yang turut nantinya akan sedikit mempengaruhi pergerakan harga minyak untuk hari ini Dan kalau kita perhatikan kembali Untuk produksi dari OPEC Jika kita perhatikan dari 2008 sampai di Juli 2014 Atau capture-nya juga itu angkanya sudah di Oktober ya Ini produksi dari bulan Januari ke April-Juli Di sini agak sedikit flat Tapi pada akhir bulan Juli ini kelihatan supply untuk minyak terus melonjak Dari 3.000, 30.000 barrel mungkin per hari ini 31.000, ini kelihatan juga menjadi satu acuan penting untuk melihat pergerakan harga minyak selanjutnya Jika tekanan, jika produksi minyak juga terus ditambah atau supply yang terus ditambah Ini angka selanjutnya ada angka high tertinggi di kisaran Rp32.000 Ini menjadi acuan mungkin untuk melihat bangsa pasar minyak ke depan Pak Dwi, mungkin ada tambahan Pak Dwi Kalau saya melihat minyak ini merupakan hasil momentum dari ekspor Aramco ya Untuk penurunan harga minyak kemarin Harga di bawah harga standar Kemudian juga isu terhadap tingkat pertumbuhan yang menurun Baik di kawasan Asia maupun di Amerika Serikat sendiri Kemudian juga isu terhadap meningkatnya supply minyak dari beberapa jenis Terutama di Amerika dari cell oil Juga menurunkan harga minyak ini Saya lihatnya sudah terjadi breakout dari tahun 2013 Yaitu 85.60an Saat ini di kisaran angka breakout tersebut Kalau kita melihat dari patokan harga terendah 2012 Kemungkinan juga akan terjadi di 77.07 Yang merupakan harga terendah dari tahun 2012 Kemudian sifat candle yang terlihat disini Berjajar beris Berbeda sekali dengan tahun 2013 Yang langsung terjadi reversal pada saat harga rendah tersebut di 85.69 Kemudian juga berbeda juga Ada karakter dengan tahun 2012 Yang tidak menyentuh bahkan harga pada tahun 2011 Jadi kalau kita tahun 2012 kita melihat 2011 Ada harga di bawahnya sendiri Di respon dengan dua candle up untuk dua bulan maksudnya Kemudian terjadi peningkatan maksimal di tahun 2013 Namun di angka di harga saat ini Yang merupakan harga terendah 2014 Nampaknya juga cukup kuat untuk Terus mengalami penurunan secara teknikal Begitu Pak Yudi silahkan lanjut Oke mungkin chat oil ini terakhir Pak Ada pertanyaan mungkin yang bisa di Atau mungkin ada tambahan lagi Oh tidak ada Kemudian juga tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan Ya mungkin bisa disimpulkan aja Pak Oke Terima kasih Pak Yudi atas morning briefingnya Kesimpulan yang didapat dari morning briefing kali ini adalah Penurunan di harga oil yang barusan kita dengar Disebabkan oleh salah satunya adalah pertumbuhan yang menurun Kemudian juga momentum dari pengurangan harga Atau ekspor dari harga dari Aramco Masih nampak di harga hari ini Kemudian juga dari euro Terjadi masih terjadi isu-isu yang negatif cukup negatif Meskipun pada harga sendiri berada di angka tengah dari cat bulangan Kemudian juga kita melihat dari pergerakan harga ausi Yang ternyata juga masih berada di 50% dari harga tertinggi dan rendah Yang mendominasi yaitu sekitar 0.88 hingga 0.86 Kemudian yang lainnya Kita terus mengamati masalah kerjakan stimulus Yang akan dikeluarkan oleh depan pada akhir bulan ini Demikian morning briefing kali ini Mudah-mudahan seluruh informasi dapat bermanfaat Saya rasa cukup sekian Selamat bekerja, selamat pagi Terima kasih telah menonton